Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Bursa transfer Liga 1 masih belum dibuka, namun Persija Jakarta sudah banyak dikaitkan dengan beberapa nama pemain. Ada beberapa pemain yang kabarnya akan merapat ke sekuat ibu kota. Namun hingga saat ini, pihak Persija pun belum mengkonfirmasi ataupun meresmikan satu pemain pun. Tapi Jakmania mulai mencari-cari informasi, terkait calon pemain yang akan masuk di sekuat Persija pada putaran kedua ini. Dimana salah satu nama yang benar-benar mencuat dan kabarnya paling terdepan untuk segera diresmikan oleh Persija, yaitu adalah Lutfi Kamal Baharsya. Pemain kelahiran Jakarta ini berposisikan sebagai gelandang jangkar, tentunya posisi tersebut sangat diperlukan oleh Persija. Sehingga rumornya sang pemain akan segera merapat ke sekuat macan kemayoran. Terlebih lagi sang pemain nampak sudah mengikuti akun Instagram Persija Jakarta. Hal ini semakin membuat Jakmania yakin, bahwa Lutfi Kamal Baharsya akan merapat ke Persija. Sebenarnya Lutfi Kamal bukan pemain sembarangan, dia merupakan mantan pemain timnas Indonesia. Namun performanya sedikit menurun, setelah membela timnas U22 Indonesia kala itu. Tapi sebenarnya dia memiliki visi bermain yang luar biasa, nampaknya Thomas Doll pun menginginkan pemain bertipikal seperti Lutfi Kamal, agar lini tengah Persija Jakarta bisa lebih hidup. Sehingga menciptakan banyak kreativitas di lini serang, maupun kuat dalam bertahan. Lutfi Kamal sendiri memang asli anak Jakarta, dan nampaknya tidak menutup kemungkinan untuk dirinya menerima pinangan Persija, jika memang macan kemayoran serius untuk mendapatkannya. Semoga Lutfi Kamal bisa segera diresmikan oleh manajemen Persija. Terima kasih telah menonton!